Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak bagi anda yang sudah menekan tombol subscribe Semoga panjang umur, sehat selalu dan rezekinya berlimpah Amin Nah baiklah teman-teman Untuk kesempatan kali ini Admin akan memberikan sebuah informasi Yaitu tentang BLT 2021 dari Jokowi yang bakal cair Dan ini adalah besarannya ya Coba kita lihat langsung Dan ini yang dilancar dari CNBC Indonesia ya Bantuan sosial pemerintah dipastikan akan dicairkan pada tahun ini Beberapa bantuan yang dimaksud meliputi program semako Bantuan panganon tunai BPNT Bantuan sosial tunai kartu pekerja Hingga subsidi token listrik Jadi ada beberapa bantuan yang akan cair Di tahun 2021 ini ya Untuk khusus sembako ya BPNT pemerintah menargetkan penerima bantuan ini hingga 18,8 juta keluarga penerima ya manfaat KPM Dengan alokasi anggaran sekitar 45,12 triliun rupiah ya Bantuan ini akan disalurkan selama periode Januari sampai Desember 2021 Ini jadi pasti lama ya teman-teman ya Dengan total hingga 200 ribu per bulan untuk satu keluarga penerima manfaat Artinya pada bulan ini masyarakat juga akan tetap menerima bantuan ini Jadi teman-teman itu yang terdaftar ini akan mendapatkan senilai 200 ribu rupiah per bulan ya Untuk KPM ya Sementara itu bantuan sosial tunai akan disalurkan melalui PT POS selama periode Januari sampai April 2021 Masyarakat yang memenuhi persyaratan dan sudah terdaftar akan mendapatkan bantuan senilai 300 ribu per bulan untuk satu KPM Jadi teman-teman bisa mengambil langsung di PT POS Indonesia ya Dan berikut adalah rincian bantuan yang dimaksud Pertama adalah program keluarga harapan dengan anggaran 28,71 triliun rupiah untuk 10 juta keluarga penerima Yang kedua adalah program bantuan melalui kartu sembako dengan anggaran sebesar 45,11 triliun untuk 18,8 juta keluarga penerima Yang kemudian adalah program bantuan sosial tunai dengan anggaran sebesar 12 triliun rupiah untuk 1,2 juta penerima Selain bantuan sembako, pemerintah pun telah memastikan akan kembali melanjutkan program Kartu Prakerja Globang 12 Yang sudah dibuka masa pendaftarannya sejak 23 sampai 26 Februari 2021 ya Jadi bulan kemarin Kartu Prakerja ini sudah dibuka Ada pun skema program Kartu Prakerja pada semester pertama tahun ini mencakup bantuan pelatihan sebesar 1 juta rupiah Serta dana insentif pasca pelatihan sebesar 1,2 juta rupiah yang akan diberikan sebesar 600 ribu rupiah selama 4 bulan Ini adalah Kartu Prakerja, jadi untuk program Kartu Prakerja Bahkan peserta juga akan mendapatkan dana insentif pengisian 3 surpay evaluasi sebesar 150 ribu ya Yang dibayarkan sebesar 50 ribu setiap surpay yang dilakukan oleh para peserta Jadi setiap kali kita surpay itu mendapatkan dana sebesar 50 ribu ya Setiap kali surpay jadi total menjadi 150 ribu rupiah Dan yang selanjutnya adalah subsidi token listrik Nah ini ya Selain program bantuan sembako, bantuan tunai dan kartu prakerja Pemerintah juga akan tetap melanjutkan program subsidi listrik ya Pelanggan bisa menikmati diskon dan token listrik gratis pada Maret 2021 Jadi jangan lupa teman-teman cek listriknya Ini ada bantuan listrik gratis ya Biasanya untuk para pelanggan yang 450 pol Dan berikut deletan diskon dan token listrik gratis pada Maret 2021 Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan subscribe ya Terima kasih telah menonton Jadi silahkan teman-teman manfaatkan beberapa BLT yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo ya Nah ini silahkan teman-teman sudah dicairkan silahkan dicek masing-masing penerima ya Baiklah teman-teman di kesempatan kali ini saya cukupkan sampai disini ya teman-teman Mungkin saya akan membahas BLT berikutnya di kesempatan yang akan datang Jangan lupa subscribe dan terima kasih semoga bermanfaat Kurang lebihnya mohon maaf sampai jumpa di informasi BLT selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton